Sobat-sobat penerbangan, Pak Niko ini, dia tuh yang menghimpun seluruh serapan alumni. Jadi kalau ada di sana ada teman-teman atau alumni yang belum bekerja dan sebagainya, masih nyari-nyari kerja, minta tolong kita punya namanya aplikasi Tracer Stadia, Pak. Ada. Halo Sobat Penerbangan, kembali lagi dengan Politehnik Penerbangan Jayapura. Sekarang saya didampingi Pak Niko nih. Pak Niko ini adalah Kasubak AK. Kalau AK di Politehnik Penerbangan Jayapura tuh administrasi, ketarunaan, dan alumni. Pak Niko, bisa nggak dikenalin ke sobat-sobat pererbangan terkait Pak Niko? Monggo silakan, Pak. Halo. Perkenalkan saya, Niko Makanwai. Saat ini dipercayakan sebagai Kasubak, Ketarunaan, dan alumni Politehnik Penerbangan Jayapura. Pak Niko, bisa nggak dikasih tau ke teman-teman, Kasubak itu kepala sub-bagian administrasi, ketarunaan, dan alumni. Itu ngapain aja, Pak, kerjanya? Siap. Tugas dan fungsi saya, ya Pak, mulai kita rekrut rekrutmen taruna, mulai dari sosialisasi dari kabupaten ke kabupaten, provinsi ke provinsi. Dalam hal ini, karena Politehnik Penerbangan Jayapura, dia berada di wilayah timur, paling timur, dan hanya satu-satunya. Di wilayah timur, dan terletak di kota Jayapura. Oleh sebab itu, kami, seperti kita ketahui bahwa provinsi Papua merupakan provinsi yang terluas sekali, dan butuh energi yang luar biasa untuk bagaimana kita harus menjangkau daerah-daerah yang harus terjangkau, memang karena keberadaan Politehnik Penerbangan Jayapura ini memang harus diketahui, dan ini kesempatan bagi putra-putri Papua, yang dulunya mereka harus berpendidikan di luar Papua, tapi keberadaan Politehnik Penerbangan Jayapura memberikan kesempatan yang begitu besar, terkhususnya bagi putra-putri Papua. Oke, Pak Niko, nanya lagi nih. Pak, tadi kan salah satunya ngurusin alumni, Pak, ya? Bisa dikasih tahu nggak? Alumni berarti sudah ada lulusan. Mungkin sebelumnya, Sobat Penerbangan, kita kasih tahu, jadi sebelum kita jadi Politehnik Penerbangan Jayapura ini, sebelumnya kita adalah balai ya, Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Jayapura, jadi kita hanya mendikatkan short course ya, Pak, ya? Cuman sekarang kita sudah bisa meluluskan program diploma 3 dan non-diploma juga ya, Pak. Kalau boleh tahu, Pak, dari yang sebelum-sebelumnya kan kita sudah meluluskan program non-diploma ya, jadi non-diploma ATC, TNU, boleh dikasih tahu nggak ke teman-teman atau sobat-sobat penerbangan, itu serapan lulusannya kayak gimana, Pak? Atau kerja di mana aja tuh orang-orang? Iya, siap. Status Politehnik Penerbangan Jayapura sebelumnya adalah Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Jayapura, yang intinya tugas kami adalah pendidikan terkhususnya bagi pegawai, dan pendidikannya itu short course, pendidikan yang jangka pendek. Nah, kemudian dari Balai Diklet Penerbangan Jayapura, kami berubah status dari Balai ke Politehnik Penerbangan Jayapura. Namun sebelumnya, pada tahun 2016, 17, 18, kami mencoba untuk mendidik pendidikan non-diploma, yaitu pendidikan cuma 9 bulan. Tetapi kualitasnya sama, kualitasnya sama persis dengan yang berpendidikan diploma 3. Nah, dari apa yang kami hasilkan, itu ada kami lakukan kerjasama dengan LPPNNPI, bahwa kalau bahasa hari-harinya kita sebut dengan RNAF. Dan memang itu kualitasnya sama. Oleh karena itu, keberadaan kualitas yang kami hasilkan sudah terserap. Ada yang kerja di Timika, ada yang kerja di Meroke, ada yang kerja di Osorom. Nah, itu hasil yang kita sudah capai dan mereka sudah menunjukkan kualitas bahwa kita tidak kalah dengan Politehnik Penerbangan yang ada di wilayah Tengah dan wilayah Barat. Oke Pak, kemudian kan kalau kita baca-baca di internet juga, selain tadi kalau LLU serapannya di RNAFnya dan sudah terserap banyak tuh, sobat-sobat. Kemudian ada juga Ampo tuh Pak, bisa dikasih tahu nggak ke teman-teman Ampo tuh, seperti apa dan kerjanya di mana, yang sudah kerja serapannya di mana Pak? Siap. Kalau untuk telekomunikasi, sorry, yang untuk masyarakat udara, itu mereka kerja di RNAF. Kalau untuk teknik listrik bandara dan manajemen bandara udara, mereka kerja di bandara-bandara yang berada di provinsi Papua dan Papua Barat. Dan memang mereka sama persis karena mereka itu menjurus pada tingkat keahliannya, sehingga mereka juga diminta untuk kami salurkan ke seluruh bandara yang ada di wilayah Papua dan Papua Barat. Misalnya mereka ada kerja di Timika, mereka kerja di Meroke, kerja di Deo Sorong. Baru kemarin dari Deo Sorong minta kekurangan tenaga kami baru suplai sekitar 8 orang. Jadi kerja di bagian keamanan penerbangan, lalu pemadam kebakaran. Oke. Makasih. Jadi seperti itu ya, sobat-sobat penerbangan. Jadi memang di Papua dan Papua Barat ini bandaranya banyak banget ya Pak Niko ya? Banyak sekali. Berapa tuh Pak? 300-an lebih. Iya, jadi sekitar ada ratusan lah, ratusan bandara tadi yang bilang Pak Niko. Habis itu, memang di sini setiap bandara itu pasti ada beberapa bagian, ada RNAF-nya juga ya Pak ya? Benar. Dan kalau dikasih tahu, jadi bandara di sini dibagi dua, satu punyanya kementerian perhubungan, satunya punya Angkasa Pura 1 ya Pak ya? Angkasa Pura 1 itu disentani yang baru kemarin sama Biak. Sama Biak ya? Sama Biak. Jadi ada dua sobat penerbangan. Kalau mau masuk BUMN, Angkasa Pura 1 itu berarti di Biak sama disentani ya Pak ya? Disentani ya. Pisanya yang tadi yang dibilang banyak sama Pak Niko ini, ada di punyanya kementerian perhubungan. Jadi seperti itu. Jadi lulusan kita semua suplai ke sana ya Pak ya? Sudah suplainya ke sana. Nah, kemudian nanya dikit dong Pak tentang ketarunaan nih. Ketarunaan zaman sekarang tuh harusnya seperti apa Pak Niko? Baiknya. Apakah harus keras, militer gitu? Kayak gimana Pak Niko? Kalau kita berbicara tentang pola pengasuhan dulu, itu kalau disebut namanya taruna, itu ya boleh dikatakan ada kekerasan. Nah, tapi dengan perkembangan zaman sekarang, orang bilang milenial. Nah, kita tidak mengarah ke kekerasan karena kita mengajar mereka untuk harus bisa persuasif. Artinya mereka kejar untuk IQ-nya karena apalah artinya kalau mereka disiplinnya kuat tetapi IQ-nya rendah. Jadi kami sudah merubah pola pengasuhan di sini bahwa disiplinnya tetap tetapi tidak ada unsur kekerasan. Sehingga kami di sini merubah karena Politenik Penerbangan Jayapura sudah mendidik diploma 3, angkatan pertama. Jadi kami merubah pola pengasuhan yang dari dulu menjadi pola, boleh dikatakan kekerasannya ada, walaupun di semua UPT tidak, tapi itu tetap terbawa. Nah, kami merubah situasi itu untuk di kami, di Politenik Penerbangan Jayapura ini, tidak lagi menerapkan pola pengasuhan model seperti itu. Kami lebih kepada pendekatan persuasif untuk mereka terus dibina untuk lebih baik. Jadi sebutannya mereka dari yang junior ke senior, kami sudah tidak sebut itu dari kakak dan adik. Jadi lebih humanis, jadi benar-benar kekeluargaan. Jadi masuk sini tuh ya benar-benar adik kakak sebenarnya. Sudah kita hilangkan ya Pak ya, kayak gitu ya. Jadi benar-benar di sini belajar dan berkreatif ya Pak Niko ya. Kemudian Pak Niko punya harapan nggak sih supaya, masukkan lagi gini, supaya di Papua ini putra-putri Papua, orang asli Papua dan sebagainya tuh biar bisa bersekolah di sini. Karena gini loh, Pak Niko ini dia juga bisa memberikan beasiswa ya Pak ya. Harapan Bapak tuh terhadap putra-putri Papua tuh bisa disampaikan nggak ke sobat-sobat penerbangan? Iya. Terkhususnya bagi putra-putri Papua, jangan berkecil hati bahwa keberadaan Politenik Penerbangan Jayapura ini kami sedang berupaya untuk ada kerjasama kami dengan pemerintah Provinsi Papua. Karena dalam hal ini kami ada, dalam waktu yang sudah terlalu lama kami sudah ada pendekatan persuasif atau kami pernah bertatap muka dengan MRP dalam hal ini untuk menolong kami supaya bisa ada link atau kami bisa memberikan beasiswa bagi putra-putri Papua. Karena itu kesempatan. Karena otos ini juga ada bagi mereka. Jadi kehadiran kami di sini juga harus memberikan kontribusi bahwa anak-anak ini mereka boleh pendidikan di sini tapi ada perhatian pemerintah untuk menolong mereka berpendidikan di Politenik Penerbangan Jayapura. Karena Politenik Penerbangan Jayapura hadir di sini untuk putra-putri Indonesia dan khususnya Papua dan Papua Barat ya Pak Niko ya. Kemudian sobat-sobat pererbangan Pak Niko ini dia tuh yang menghimpun seluruh serapan alumni. Jadi kalau di sana ada teman-teman atau alumni yang belum bekerja dan sebagainya masih nyari-nyari kerja, minta tolong kita punya namanya aplikasi Tracer Study ya Pak ya. Ada, ada. Nah, Tracer Study itu khusus buat alumni yang belum bekerja. Jadi diisi aja, bisa di-download di Android. Jadi nanti, jadi Pak Niko ini bisa membantu dan mengarahkan ini loh. Kalau udah di sini nih ada lapangan pekerjaan atau cantolannya nanti dikasih tau atau di-info sama Pak Niko. Tapi teman-teman, sobat-sobat pererbangan khususnya alumni harus download dan mengisi dulu data yang ada di situ. Kemudian nanti akan dibantu sama Pak Niko sebagai ini apa sih namanya? Tupoksinya ya Pak ya? Ya, tupoksinya. Terakhir Pak Niko dari saya. Ada satu kalimat nggak untuk Politek Bank Jayapura dari Bapak untuk memanggil putra-putri Papua untuk bergabung di Politeknik Penerbangan Jayapura? Ya. Halo sobat-sobat muda-mudi putra-putri Papua terbaik. Mari kami ada untuk kalian dan kami siap menerima kalian untuk lebih maju bahwa kita bisa. Kita bisa untuk bersaing dengan wilayah tengah dan wilayah timur. Oke, jadi intinya kita bisa, kita mampu bersaing dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu aja Pak Niko ngobrol-ngobrol kita buat hari ini. Semoga sobat-sobat penerbangan juga bisa mendapatkan sedikit wawasan terkait ketarunaan, kemudian alumni yang ada di Politeknik Penerbangan Jayapura. Mungkin itu aja. 5, 4, 3, 2, 1, Clear to Land. Terima kasih.